Assalamualaikum kembali dengan SSD, kali ini kita akan unboxing TG dan bagaimana cara memasangnya untuk kita para pemula Saya beli TG dengan brand ESR, kenapa? Karena selain ada toolkit pemasangan, juga ada bingkai Yang pastinya itu akan membuat kita pemula lebih mudah untuk memasangkannya Harga TG ini di Tokopedia itu berkisar antara Rp160.000 sampai Rp185.000 Di kantong kita belinya dimana? Saya beli di regional jatim, nah kayak gini tampilan dari box TG merk ESR Kita buka dulu segelnya, nah mengapa di video sebelumnya itu saya pilih case ESR? Tentunya untuk mengikuti TG ini, TG masangnya mudah dan case nya saya samakan saja Nah ini adalah isi yang ada di dalam box, ada banduan pemasangan, ada toolkit dan juga ada bingkai Ini adalah yang paling penting bagi kita pemula dalam memasang TG Lalu ada TG nya sendiri, oke mari kita pasangkan TG nya Waktu pemasangan TG pastikan teman-teman melihat dan membaca buku panduan Sebab dengan buku panduan itu bisa jadi guide untuk kita untuk memasang TG Soalnya kalau salah ya sudah TG nya tidak bisa digunakan lagi Oke jadi kita baca dulu buku panduan yang ada di sini Mula-mula kita letakkan iPad dengan posisi kayak gini sesuai dengan instruksi yang ada di buku panduan Lalu yang kedua kita bersihkan layar iPad dengan white wipe yang ada di dalam toolkit Pastikan debu-debu yang ada di iPad kita itu hilang semua ya dengan white wipe Soalnya white wipe ini itu isinya sepertinya alkohol Jadi bisa mengangkat debu-debu yang ada di layar iPad kita Nah ini dimandikan saja Setelah selesai kita pasangkan bingkai ke atas iPad Jangan lupa yang ada atasnya kayak gini itu yang berada di atas iPad Usahakan jangan kebalik Nah kayak gini Oke kayak gini bingkai sudah terpasang dengan baik Nah jangan lupa step selanjutnya kita bersihkan alkohol yang ada tadi dengan lap Supaya nanti waktu pengangkatan debu dengan stiker itu hasilnya maksimal Kita lap dulu Lalu kita angkat tebu menggunakan stiker yang ada di dalam toolkit Nah kayak gini Usahakan sampai maksimal Jika sudah maka kita lepaskan lapisan yang ada pada tempered glass dan TG siap dipasang Usahakan ini hati-hati ya sebab akan menentukan hasil akhir dari pemasangan TG kita Posesikan TG kurang lebih 30 derajat Dan jangan lupa juga sesuaikan dengan touch yang ada di iPad Jika sudah tekan halus tepat di tengah iPad supaya udaranya keluar Bisa teman-teman lihat ada semacam pergerakan yang ada di iPad Nah itu udaranya keluar Nah pemasangan saya ini gak perfect ya Jika dilihat dengan mata disini ada bubble yang kecil Itu menunjukkan ada sedikit udara yang gagal keluar Kita tekan-tekan ke samping supaya bubble nya itu hilang Kita tekan-tekan sabar sampai bubble nya hilang Oke setelah usaha yang cukup lama saya menyerah Kita ikhlaskan saja ketidak perfectan ini Lalu setelah selesai kita masukkan atau pasangkan iPad kita ke case Nah kayak gini Nah pasti ada bekas titik jari Waktu kita memasangkan Nah ini kita lap lagi Dan Foil ya Nah kayak gini tampilannya Bagi saya kualitas TG ini bagus sekali ya Bisa teman-teman lihat layar sebelum Dan sesudah dipasang TG itu hampir tidak ada bedanya Nah disini masih kelihatan bubble sedikit Tapi waktu kita on-kan layarnya Bubble nya gak kelihatan Sip Nah ini bisa teman-teman lihat case isinya Antara case dan tempered glass Tidak ada gesekan yang berarti itu bagus sekali Oke sekian video kali ini Jangan lupa like, sub, dan bagikan Supaya channel ini bisa melangkah lebih jauh Thanks for watching Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.